Intro Tabi salamat lingkungan latai salam sehujud karne melempang Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, nama budaya, salam kebajikan Adil, kata lino, bacuramin, kesaruga, basengat, kajubata Arus, arus, arus Halo kawan mahasiswa dimanapun kalian berada Selamat datang di podcast Tampung Penyang DPM Fakultas Dharma Acarya Podcast ini memberikan edukasi seputaran mahasiswa, organisasi, dan kampus untuk kita semua Jadi untuk hari ini kita sudah mendatangkan narasumber kita yang sangat luar biasa Yang memang sudah berpengalaman di bidang organisasi Yang dulunya memang berkecimpungan di Himpunan Mahasiswa atau HMPS Prodi Sekarang sudah berkecimpungan di Ruang Lingkup Fakultas Yaitu tidak lain dan tiada bukan Gubernur Fakultas Dharma Acarya Yaitu Bang Alki Mungkin untuk lebih akrabnya kita panggil Kak atau Pak Gup aja ya Biar lebih keren gitu Pak Gup aja Terserah aja Gimana kabarnya hari ini Pak Gup? Untuk kabar ya luar biasa Sehat Sehat ya Jadi terima kasih sudah hadir di podcast Tampung Penyang DPM Fakultas Dharma Acarya Untuk hari ini Tema kita pada hari ini yaitu pengaruh organisasi dalam pergaulan Karena ya kita juga mencari narasumber yang memang juga berkecimpungan di dunia organisasi Biar tidak terlalu apa ya terlalu familiar untuk kita Pak Gup ini kan dulunya berkecimpungan di Himpunan Mahasiswa Yang sekarang sudah naik ke BEM Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kami berikan nanti Supaya memberikan gambaran atau edukasi untuk para mahasiswa dimanapun berada Supaya memberikan penarikan atau motivasi mereka untuk berkecimpungan di dunia organisasi juga Untuk Pak Gup tersendiri gimana pengalamannya dalam organisasi dari segi di saat masih HMPSnya dan sekarang di BEM Saya rasa kalau berbicara pengalaman ataupun hal-hal yang memang sifatnya didapat di dalam organisasi Saya rasa itu memang banyak Seperti tadi disinggung tentang HMPS, Himpunan Mahasiswa Ya memang itu bagian daripada wadah juga organisasi itu Dimana membentuk juga tempat kita belajar juga Nah tentunya sampai pada hari ini pun Saya terpilih oleh mahasiswa dan dipercayakan untuk naik menjadi gubernur BEM di fakultas terkhususnya Tentunya itu menjadi salah satu poin-poin yang memang hal-hal yang bisa dinikmati seperti itu di dalam suatu organisasi Terutama ya memang dalam organisasi itu apalagi menjadi seorang ketua Tentunya ya memang banyaklah hal yang kita dapat baik itu positif atau negatifnya Ya betul Seperti itu Nah untuk pengalaman Pak Gup tersendiri untuk yang benar-benar positifnya Terutama dalam segi pertemanan ya Ada nggak ya perubahan di saat Ini kan sebelum kita masuk berkecimpungan di dunia organisasi Pas awal-awal kita masuk mungkin kita ya menjadi mahasiswa biasa gitu Yang tidak berada di ruang likup itu Ada nggak ya perbedaan dari segi pertemanan Atau perubahan positifnya Yang mungkin berdampak sampai sekarang Karena setelah masuk organisasi Oh pertemanan aku nih seperti ini gitu Nggak kayak yang sebelumnya atau memang ya sama gitu Merespon daripada pertanyaan itu Saya rasa kalau untuk organisasi dan juga pertemanan Saya rasa itu ngalir aja sebenarnya Nah hanya saja saat kita masuk dalam satu organisasi itu Kita memiliki relasi yang lebih luas Seperti itu Jadi kalau kita berbicara tentang pertemanan Berbicara tentang kawan Sebaya ataupun tidak Saya rasa itu memang mengalir saja Tergantung bagaimana kita memilih dan memilah Daripada teman kita itu sendiri Tetapi kembali lagi Ya bahwa organisasi itu ya memang Wadah Perkumpulan orang-orang Di dalamnya itu Ya saya rasa untuk pertemanan-pertemanan Ya tidak akan jauh juga Daripada Orang-orang yang memang sering berkumpul Bersatu di tempat itu Untuk memikirkan Suatu hal Suatu proyek Ataupun suatu kegiatan Yang ada di BEM misalnya Ya memang Untuk relasi pertemanan ya Akan berbeda Ya betul Berbedanya ya Relasinya aja yang lebih luas sebenarnya Kalau kita berbicara tentang Bagaimana pertemanannya Ada positif atau ada perubahan Saya rasa Itu sama saja Sama saja ya Jadi mengalir Tapi itu sangat berdampak Ke individu tersendiri ya Itu Dimana kita merespon Sesuatu yang ada di lingkungan kita Terutama dari segi pertemanan Ya Tapi kalau dari ini Memang gak ada perubahannya ya Orang-orang Karena Apa ya Ya terkadang kita itu Berperan Menjadi banyak tokoh gitu Berbeda di saat kita Di ruang lingkup organisasi Kita ya seperti ini perannya Apalagi kalau kita di luar lingkup kampus Atau menjadi masyarakat Itu tergantung Individu kita tersendiri Ya Ya kadang memang Di dalam suatu organisasi itu Tidak menutup kemungkinan Ada Satu individu Misalnya Atau mungkin terjadi itu Bahwa Setelah Misalnya dia terpilih menjadi seorang ketua Itu Dia akan lebih memilih Iya betul Pertemanan misalnya Ataupun memilih orang-orang yang memang Diajak bergaul Tetapi Dalam suatu organisasi yang memang Perlu Kita pahami bersama Organisasi itu adalah Tempat kita untuk berproses Berpikir Bahwa Pertemanan itu Jangan kita nilai saat Kita menjadi seorang ketua Misalnya Ataupun saat kita mengurus suatu organisasi Seperti itu Ya karena memang Tidak asing lagi Kita dengar bahwa Isu-isu Setelah menjadi ketua Misalnya Indah sombong dan segala macamnya Kita Tidak tahu juga Tetapi ya itulah Penomena-penomena yang mungkin saja terjadi Tetapi harapannya ya Untuk Semua ketua Harusnya itu Yang memiliki Kepercayaan Atau diberi kepercayaan Untuk memimpin suatu organisasi ya Janganlah menjadi Suatu Kesombongan Saat Menjadi seorang ketua Misalnya Karena memang Organisasi ya tempat kita Berproses bersama Sebenarnya Nah seperti itu Jadi tempat kita Mengasah intelektual kita Bukan tempat kita Apa ya Menyaring pertemanan Memang pertemanan itu Memang perlu kita saringkan Tapi Seburuk apapun Sesuatu yang di lingkungan kita Kalau kita memang sudah Tersaring Intelektual kita Kita pasti bisa memilah Tersendiri Gitu Nah Itu untuk dari segi positifnya Kalau untuk segi Negatifnya Pengalaman dari Pak Agup Itu kayak gimana Misalnya dari lingkungan pertemanan Mungkin kita Pernah mendapatkan perlakuan Yang tidak menyenangkan Atau kita mendengarkan Suatu Apa ya Bincangan Atau omongan orang Terutama untuk kita Sebagai ketua Misalnya Pernah gak Mendengar Diomong-omongin Atau gimana sih Selama Jadi gubernur itu Atau menjadi Pagup Lo semakin gini Semakin gitu Atau mungkin Lo gak ada waktu Buat sehari-hari Nongkrong Sama kita Kayak biasanya Misalnya Pernah gak Untuk mendengar hal itu Di lingkungan Saya rasa Kalau untuk saya Pribadi sih Itu Tidak pernah terjadi Ya karena memang Ada Ada Goyonan-goyonan Tentang Sibuk sekarang Ataupun Banyak kegiatan lah sekarang Tetapi Saya rasa Hal-hal itu Tidak menjadi suatu Hal yang kita anggap serius Iya Karena memang Menjadi seorang Ketua ya Kita harus sibuk Seperti itu Ya saat kita mendapat Suatu Statement Misalnya Sekarang you sibuk Misalnya Ya karena memang Jadi seorang ketua itu Ya Memang masih sibuk Seperti itu Seperti itu Tapi Pernah Mendengar Atau Tapi itu Bukan menjadi Alasan untuk Kita Berhenti Berproses Dalam Organisasi Kemudian Seperti yang kita Ketahui Dalam Organisasi Itu pasti kita sibuk Banget Terutama untuk Apa ya Memilah dan memilih Terutama mengatur Jadwal kita Karena Sebagian Kita masuk dalam Organisasi Kita juga sebagai Mahasiswa Yang memang harus Menjalankan Tugas-tugas kita Sebagai mahasiswa Yang masuk perkuliahan Dan lain sebagainya Itu Kira-kira ada ya Kendala Terutama untuk Manajemen waktu kita Kapan kita Organisasi Kapan kita harus Memfokuskan diri kita Untuk Nilai-nilai Akademis Dalam perkuliahan Masalah Manajemen Saya rasa Organisasi Itu adalah Tempatnya Kita untuk Melatih Diri Untuk Manajemen Jadi Saya rasa Kalau Seorang ketua Itu dia Menjadi suatu Masalah Misalnya Dia Antara kuliah Misalnya Atau antara Organisasi Misalnya Itu banyak Ditinggal Saya rasa Itu bukan Seorang ketua Yang berhasil Karena Ketua yang berhasil Adalah dia Mampu Memanajemen Baik itu Waktu Ataupun Tempat Ataupun Semacamnya Baik itu Hal-hal yang Memang Urgen Karena memang Di dalam Organisasi itu Kita dilatih Untuk Memanajemen Waktu Memanajemen Organisasi Memanajemen Anggota-anggota Seperti itu Karena memang Dengan dilatihnya Kita Di dalam Organisasi Untuk Memanajemen Hal-hal Itu Saya rasa Kita akan Terbiasa Untuk Memanajemen Hal-hal Yang memang Antara Organisasi Dan Renanya Akademis Seperti itu Harus mampu Untuk Itu Memanajemennya Karena Terkadang-kadang Ada Suatu Pemimpin Atau Orang-orang Yang berkecimpungan Di dunia Organisasi Karena Saking Asiknya Berkecimpungan Di dalam Itu Sehingga Melupakan Nilai-nilai Akademisnya Jadi Ini yang kita harapkan Semoga Teman-teman Yang di sana Tidak Tidak Seperti itu Karena Itu juga Berdampak Selain dari Pengalaman kita Itu juga Berdampak Kepada nilai-nilai Terutama nilai-nilai Hasil perkuliahan kita Karena Dimanapun juga Apa ya Pengalaman Dan ilmu Akademis itu Harus kita dapatkan Selama kita Kuliah Nah Dalam organisasi Ini kan kita tahu Kesibukan Terutama BEM Banyak sekali Program-program kerja Yang harus Dilaksanakan Terutama Untuk Minat Bakat Mahasiswa itu Nah Karena Saking sibuknya Itu Pernah enggak Pagup Berpikir Untuk Berhenti Dan stop Ikut Dalam organisasi Tersebut Atau berpikir Untuk Apa ya Kecewa Masuk Organisasi itu Pernah enggak Selintas Atau Misalkan Pernah Gimana nih Cara Pak Gup Mengatasinya Menanggapi hal itu Atau pertanyaan itu Saya rasa Selama saya Menjadi Ketua Dalam Satu Organisasi Baik daripada AMPS Sampai Sampai juga B Hari ini Saya rasa Kalau untuk Berhenti Saya rasa Tidak pernah Karena memang Saat kita menjadi Seorang ketua itu Saya rasa Sebelum kita ingin Menjadi seorang ketua Kita sudah Membuat suatu Pertimbangan Kita sudah Memikirkan Oh menjadi ketua ini Nanti saya punya Konsekuensi Saya tidak akan Memiliki waktu Yang Bebas Untuk Mengekspresikan Daripada hobi-hobi Misalnya Ataupun Di dalam Organisasi itu Banyak hal-hal Yang memang Terjadi pertentangan Misalnya Perdebatan-perdebatan Tapi saya rasa Hal-hal itu Tidak bisa kita Jadikan suatu Alasan Untuk kita berhenti Karena memang Dalam Organisasi itu Seperti yang Saya sampai Ketika ini Bahwa Sebelum kita Masuk Sebelum kita Mengikuti sistem Pendaftaran itu Kan kita sudah Paham Apa tanggung jawabnya Harusnya seperti itu Kalau di tengah jalan Kita ingin berhenti Saya rasa Itu kekeluruan Dalam Berpikir Jadi Sebelum kita Nyebur Kita harus tahu Dulu Kesekuensinya Kita dingin Atau enggak Jadi Apa ya Hal itu Yang membuat Kita Semakin Berani Untuk menerima Tantangan Kesibukan Dari Organisasi Tersebut Ya Karena memang Organisasi itu Asik Sebenarnya Ya asik Karena memang Disitu kita bisa Mengekspresikan Hal-hal yang memang Tidak bisa kita dapatkan Di dalam Akademis Misalnya Di dalam Perkuliahan Misalnya Memang disitu Tempat kita Melakukan kegiatan-kegiatan Misalnya Dimana lagi Misalnya kita Bisa Membuat suatu Kegiatan Misalnya Memimpin suatu Kelompok Ataupun kita Bisa berdebat Secara bebas Dengan ketua-ketua lain Ataupun dengan Anggota kita Mampu mengarahkan Ya karena memang Kita dapatkan Di organisasi itu Nah Kalau kita berbicara Di ranah Akademik Akademis Dalam perkulian Saya rasa Akan terbatas Paling-paling Kita akan Mendapatkan Apa namanya Kesempatan Dosen Pengampu Matakuliah Tersebut Terkait Untuk Memberikan Kesempatan Aja Iya betul Jadi Bedanya Selain kita Dapat Materi Kita juga Dapat Praktiknya Juga Dalam Organisasi Seperti itu Nah Untuk Memotivasikan Semua Mahasiswa Terutama Di Fakultas Dharma Acarya Atau Khusususnya Mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Pelangkaraya Supaya Memberikan Edukasi Atau Motivasi Untuk Teman-teman Yang ada Di luar Sana Untuk Bisa Ikut Bergabung Di Organisasi Terutama Di BEM DPM Dan HMPS Juga Khususnya Di Ranahnya Fakultas Kira-kira Apa nih Pesan Dan Kesannya Untuk Mahasiswa Supaya Mereka Bisa Meningkatkan Atau Menanamkan Jiwa Itu Supaya Bisa Bergabung Di Organisasi Oke Saya Rasa Untuk Organisasi Terkhususnya BEM Itu Ada Suatu yang Lebih Esensial Hal Yang Lebih Serius Yang dimana Fungsi Daripada BEM Organisasi Itu Dia Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Nah Disamping Daripada Kenikmatan Kenikmatan Kita saat Berorganisasi Ataupun Feedback Yang kita Dapat Yang harus Kita Pikirkan Dalam Berorganisasi Adalah Bahwa Kita Punya Tanggung Jawab Menampung Aspirasi Dan Menyaruhkan Aspirasi Kita Kepada Pimpinan Misalnya Bukan Misalnya Memang Itu yang Harus Dilakukan Seperti Nah Saya rasa Kalau untuk Mematangkan Daripada Masiswa Yang ingin Masuk Dalam Organisasi Ataupun Mencalonkan Diri Nanti Menjadi Seorang Leader Dalam Satu Organisasi Jangan Hidup Mengikuti Kata Orang Tetapi Hiduplah Seperti Apa Yang Kemudian Daki Nah Karena Saat Kita Masuk Organisasi Kita Harus Melawan Kita Harus Berani Melawan Kita Harus Berani Menjadi Orang Yang Kiri Kita Harus Berani Melawan Jabatan Seperti Itu Karena Hanya Ikan Mati Yang Mengikuti Arus Saat Kita Ingin Menjadi Seorang Yang Bisa Dipakai Bisa Digunakan Jadilah Ikan Yang Hidup Kita Lawan Arus Seperti Itu Jadi Untuk Teman-teman Khusususnya Di Fakultas Dharma Acarya Dan Teman-teman Juga Ayo Bergabung Di Organisasi Supaya Kita Bisa Mengasah Pengalaman Kita Terutama Dalam Public Speaking Kita Mengasah Intelektual Kita Bagaimana Kita Bisa Memerjemankan Waktu Kita Menjadi Sesuatu Yang Positif Karena Di Saat Kita Menyibukkan Diri Kita Dengan Hal Yang Positif Maka Hal Yang Negatif Itu Akan Lelah Menghitung Kita Demikian Podcast Kita Pada Hari Ini Semoga Apa Yang Disampaikan Oleh Narasumber Kita Bisa Bermanfaat Dan Memberikan Ilmu Yang Baik Untuk Teman-teman Yang Ada Di Luar Sana Kami Mohon Maaf Jika Ada Tutur Kata Yang Kurang Baik Atau Kurang Berkenan Dan Kami Akhiri Podcast Ini Dengan Mengucapkan Paramasanti Dan Sahi Om Santi Santi Om Sahi Terima